Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kembali untuk bagian yang ketiga yaitu visualisasi dinamika material berpori nah di dalam percobaan atau praktikum virtual ini adik-adik siswa diharapkan mampu mengetahui dinamika suatu struktur kimia ketika ada pada berbagai macam suhu kemudian berimajinasi bagaimana struktur suatu material tersebut dengan menggunakan pendekatan model nah software yang akan kita gunakan adalah Avogadro seperti yang disampaikan di awal tadi tetapi untuk ini kita sudah menyiapkan struktur file-nya jadi hasil kalkulasi yang sudah kita kerjakan sebelumnya sehingga nanti adik-adik tinggal melihat secara visualisasi bagaimana struktur ini berubah atau bergerak pada suhu yang berbeda dan disini kita sudah memiliki 4 simulasi ya disini adalah untuk struktur MOV pada suhu 0 derajat celcius kemudian ini 25 derajat celcius kemudian disini ada 100 derajat celcius dan disini ada 200 derajat celcius nah kita bisa klik ini nah bisa teman-teman lihat disini bergerak itu ya kemudian bisa juga kita klik disini disini dan juga disini nah nanti kalau saatnya teman-teman buka file ini ke Avogadro nanti kita bisa mempelajari panjang ikatannya sudut ikatannya juga pada berbagai macam suhu nah nanti akan mendapatkan suatu data yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut nah selanjutnya saya akan menunjukkan melalui Avogadro ya salah satu struktur dari MOV ini nah kita sudah membuka Avogadro dan struktur file-nya ini adalah material MOV ya jadi MOV disini itu sebenarnya adalah coordination polymer dimana disana basicnya itu jelas email koordinasi ada interaksi antara ion logam dengan ligang yang kemudian membutuhkan suatu struktur secara periodik jadi disini adalah periodik structure nah disana ada pori-porinya dimana kalau MOV ini sangat menarik sekali kalau kita berikan semacam stimuli stimuli dari external ya entah itu tekanan kemudian ada gas molecule juga kalau kita injekkan itu nanti pori-porinya beberapa MOV itu bisa berubah seperti itu nah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat dinamika dari struktur MOV ini pada sungguh 25 derajat celcius ya jadi kita klik extension kemudian animation kemudian nah disini kita memiliki 51 frame dari struktur ini yang sudah kita modelkan atau simulasikan tadi gitu ya jadi kalau kita klik loop ini kita centang kemudian kita klik play nah nanti akan kelihatan bagaimana struktur ini bergerak ya pada suhu 25 derajat celcius tentu saja keakuratan ya dari model yang kita gunakan teori yang kita gunakan itu akan berbeda ya kalau kita pandangkan dengan teori-teori pendekatan yang jauh lebih akurat nah kalau saat ini teman-teman lihat kita juga bisa ya menghitung panjang ikatannya itu yang sama seperti yang di tutorial sebelumnya jadi kalau kita klik tool disini kita klik pada zinc kemudian ke oksigen dari ligannya kita bisa mengetahui dari 51 frame tadi panjang ikatan zinc ke oksigen dari ligannya ini nanti akan ketahuan nah disini bisa teman-teman lihat begitu juga semisal kita ingin mengetahui suhu ikatannya misalnya antara oksigen disini zinc ke oksigen disebelah sana itu nampil kelihatan sekitar seratusan ini sangat menarik sekali untuk bisa kita lihat silahkan nanti teman-teman untuk bisa bekerja lebih detail lagi ya semoga ini bisa digunakan sebagai satu gambaran satu wawasan bagi adik-adik sebuah SMA bagaimana kita mencoba memodelkan memvisualisasikan ya dan melihat secara detail struktur dari suatu senyawa dunia Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton